Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat tingkat kunjungan masyarakat kemau dalam satuan persen pemirsa. Ini beberapa bulan jalan akhir tahun, tepatnya di Oktober 9 sampai dengan 17 Oktober 2020, persentasenya ada di 63 persen, 9 sampai 17 November 2020, persentasenya mencapai 78 persen. Sementara di Desember, tepatnya di 9 sampai dengan 17 Desember 2020, ini turun tipis di 77 persen. Ini sumber kami ambil dari Mandiri Institut, tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan di Oktober, November, kemudian juga Desember 2020. Kita akan coba lihat juga bagaimana tingkat kunjungan masyarakat ke supermarket pemirsa dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis selanjutnya, di waktu atau range waktu 9 sampai dengan 17 Oktober 2020, ada di angka 50 persen. Kemudian juga 9 sampai dengan 17 November 2020, ada di angka 60 persen. Sementara di 9 sampai dengan 17 Desember 2020, ini mengalami peningkatan, ini mencapai 69 persen. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga 5 kota dengan jumlah kunjungan terkecil ke restoran di Desember 2020. Ya, Jakarta ini 77 persen, Bekasi 72 persen, Bogor 69 persen, posisi yang sama juga untuk Denpasar, dan Tanggrang di 68 persen ini. Tadi pun ini juga sempat kita singgung kunjungan terkecil ini ke restoran di Desember, dan tadi juga disampaikan oleh Bapak Budi, untuk makanan dan minuman, untuk kunjungan, pembatasan operasional ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan. Itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Harjo Iduhansyah, yang merupakan Ketua Umum HIPINDO. Pak Budi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, Pak Budi dari sisi stimulus seperti apa sampai sejauh ini yang diberikan oleh pemerintah ke industri retail, Pak Budi? Ya, kalau yang kami lihat cepat waktu itu OJK, jadi OJK memberikan keringanan pembayaran pinjaman dan bunga, sehingga itu cukup membantu anggota yang mempunyai pinjaman-pinjaman. Tapi yang lainnya dari pajak, jadi pajak-pajak, termasuk kemarin dari Pemda DKI, ada memberikan diskon PBB. Itu juga sangat menolong untuk para pelitil dan penyewa pemilik mall, sehingga bisa membantu para penan. Namun yang kami sampaikan waktu itu adalah kita butuh bantuan langsung ke perusahaan untuk membayar karyawan, gaji karyawan. Nah, kami ajukan 50 persen untuk dapat diberikan subsidi untuk karyawan seperti di negara Singapura dan Malaysia untuk sektor retailnya. Beberapa waktu lalu pemerintah juga memberikan bantuan, Pak, untuk karyawan di bawah gaji 5 juta rupiah. Apakah ini juga dirasakan oleh para anggota Hipindo? Ya, jadi itu yang diberikan adalah untuk karyawan yang dirumahkan ya. Kalau tidak salah, syaratnya harus yang memang dirumahkan, yang terkena akibat, itu memang membantu karyawan. Sangat membantu, apapun juga untuk UKM, apapun karyawan sangat membantu. Kembali lagi bahwa kami ini adalah sektor retail yang harus mempertahankan usaha untuk menciptakan lapangan kerjaan dan membuat penjualan tetap berjalan. Ini yang kami harapkan, cash flow kami sudah, setiap hari mikirin cash flow untuk mengefisensikan. Kami harapkan seperti tadi, Malaysia dan Singapura dan beberapa negara luar negeri itu, sektor retailnya dibantu supaya tetap hidup. Itu yang kami harapkan. Baik, usulan stimulus dari Hipindo seperti apa, Pak Budi? Oh, kami sudah, ya salah satu yang kami ajukan adalah satu bantuan 50% gaji dari karyawan untuk yang UMR untuk dapat diberikan di segera selama satu tahun atau mungkin enam bulan dahulu. Supaya perusahaan dapat mengalokasikan dana-dana itu untuk mempertahankan perusahaan, membayar supplier dan lain sebagainya. Itu kemarin kami ajukan sekitar enam triliun, kami sudah kirim ke Pak Menko, Pak Menko Perekonomian. Anggapan pemerintah seperti apa, Pak Budi? Ya, kami sudah mengadakan rapat juga dengan waktu itu dengan Pak Budi, waktu masih wamen, ya jadi sudah akan ditampung. Ya, kami harapkan mungkin nanti ini ada tindak lanjut, kita hubungi kembali dari tim pemulihan ekonomi nasionalnya, seperti itu. Baik, ketika ini tidak dijalankan begitu atau ketika skenario ini tidak berjalan cukup baik, Pak Budi, apakah memang di tengah kondisi ini ketika dari industri retail dalam hal ini HIPINDO tidak mendapatkan stimulus yang diharapkan, apakah memang sebagian besar dari anggotanya akan tutup total, Pak? Mungkin tidak langsung total ya, tapi pengurangan cabang, pengurangan jumlah toko, pengurangan cabang, penutupan lokasi-lokasi yang tidak ada trafik, itu pasti terjadi. Baik, Pak Budi berbincang di 2021, bagaimana HIPINDO melihatnya? Terkait juga dengan perkembangan ke depan, kemudian posisi yang ada saat ini, penyebaran COVID-19 masih terus meningkat, meskipun di sisi lain distribusi vaksin sudah mulai dilakukan. Ya, memang kami saya mengharapkan vaksin itu mampu membuat penyakitnya ini hilang, ya itu pasti akan memperbaiki skala ekonomi juga. Nah, sambil menunggu, kami merasa optimis bahwa kami mengacah ke beberapa negara yang memang terkena COVID-19. Nah, setelah bisa diselesaikan COVID-19-nya seperti saya lihat Vietnam, Vietnam itu masih rame sekali mallnya, ya jadi tetap habit antara customer itu tetap ingin tetap pergi ke pusat belanja, saya merasa itu sangat tidak mungkin kita hilangkan dengan adanya COVID-19 pun, ada COVID-19 aja masih rame, apalagi kalau sudah dihilangkan. Nah, jadi kami merasa itu sangat penting segera diselesaikan dan optimis kami terhadap hal ini tinggi karena tetap retail itu adalah lifestyle dan lain sebagainya menjadi salah satu destinasi konsumen. Baik, di 2021 Pak Budi ini ada dari sisi pergeseran waktu Pak untuk Ramadan dan Lebaran, ini agak lebih maju ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau di tahun 2020. Dengan rentang waktu yang bisa dihitung beberapa bulan ke depan, kemudian juga dengan perkembangan COVID-19 sekarang, kemudian juga distribusi daripada vaksin, apakah Hipindo sudah memproyeksikan mementum Ramadan dan Lebaran di tahun 2021, masih akan dibayang-bayangi oleh kondisi saat ini Pak Budi? Ya, saya nggak bisa tahu kalau soal penyakit ini menjadi apa ya, cili-cili berapa, tapi kalau kami percayalah pemerintah bekerja penuh, kami harapkan nanti tetap Lebaran tahun ini bisa, jangan seperti tahun lalu, kami bisa tetap memanfaatkan momentum itu untuk berjualan. Dan, ya kembali lagi mengkribatkan pengusaha asosiasi untuk memberi masukan supaya bagaimana ekonomi dan kesehatan bisa berjalan, itu yang kami... Baik, Pak Budi terakhir ketika di 2020 target dari Hipindo adalah lebih kepada arah bertahan, bagaimana dengan 2021 Pak? Saya masih sama ya, masih sama, masih sama. Bertahan dulu ya sekarang ini. Oke, baik. Baru. Baik, Pak Budi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Marker Review Pak Budi, semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemeriksa IDX Channel, dan semoga dari industri retail Indonesia bisa bangkit kembali seperti sebelum adanya pandemi. Pak Budi terima kasih sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Budi Harjo Ijuansyah, Ketua Umum Hipindo, dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Marker Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.